Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya Nah pada video kali ini gue mau coba produk Sebenernya ini produk perawatan yang udah lama banget Cuman gue baru kali ini mau coba yaitu Disini gue baru membeli Yamalook Carbon Cleaner Jadi seperti ini temen-temen Ini adalah Yamalook Carbon Cleaner Ini adalah sebuah cairan untuk Membersihkan area ruang bakar Sebenernya sih ini bisa untuk motor injeksi dan karburator Karena kalau untuk injeksi biasanya full injektor cleaner Kalau ini carbon cleaner Berarti Yamalook ini bisa dipakai di motor karbu Gak cuma motor karbu yang full injektor cleaner juga Sebenernya bisa dipakai motor karbu sih ya Pada dasarnya dia sama-sama untuk membersihkan Area sistem saluran ban bakar Jadi sistem saluran ban bakar itu dibersihkan Menggunakan cairan seperti ini contohnya gitu ya Jadi kalau ini Sebenernya produknya ini udah lama banget Udah keluar udah beberapa tahun yang lalu Dan baru sekarang gue mau coba Dan kebetulan Gue ada juga motor Yamalook Bukan Yamah Mio Yang ini di depan gue ini Nah ini udah kondisinya udah kayak gini Motornya kurang perawatan Jadi gue mau coba Karbo Apa sih? Carbon cleaner dari Yamalook ini Dan yang tadinya Gue mau coba di motor Honda Sonic 2 Yang ini Ini tadinya mau gue coba pake ini Cuman ini kan udah sering kita coba pake Mulai dari bawaannya Honda udah pernah di motor ini Dari STV juga pernah Terus dari Bluchem juga pernah di motor ini Dan ini mau gue coba di motor Mio ini aja nih Biar si motor Yamah Mio ini Juga dapet perawatan ekstra Dari Yamalook Carbon cleaner Dan ya Disini juga gue liat-liat Gak ada cara pemakaiannya sih Bisa liat di layar juga nih temen-temen Ini gak ada petunjuk pemakaiannya Cuman gue juga udah pernah nonton Video-video dari Motovlog lainnya juga gitu ya Konten creator lainnya Kalo ini cara pakenya nih Tuangkan di bahan bakar Dan gue baca-baca juga Cara pemakaiannya di Yamaha Motor Indonesia Itu juga Kalo disitu gue baca ya Sebelum pemakaian ini Jadi motor itu misalnya Mau abis nih bensinnya Sisa 1 liter Baru kita tuangkan Carbon cleaner ini Kedalam Tengki ini Di tanki ruang bakar ini Eh tanki ruang bakar Tanki bensin gitu Jadi ditambahkan ini Sebelum Bensin yang ada ini Habis gitu ya Tersisa 1 liter Baru dimasukkan ini gitu Kalo sudah dimasukkan ini Nah Nanti tinggal Diisi aja bensinnya Sampai bener-bener Full katanya Kalo gue bacanya Kalo baca disitu ya Dan Gue baca-baca juga Manfaat dari Yamalook Carbon Cleaner ini Dia bisa membersihkan Sistem Bahan bakar Yang ada di kendaraan ya Entah itu injeksi Entah itu karburator Dia juga bisa membersihkan Gitu ya Kalo karburator kan Biasanya ada Main jet Pilot jet Gitu ya Jarum Jarum skepnya Gitu ya Kalo injektor kan ada Fuel pump Ya Mulai dari selang bensinnya Juga ada Injektornya Gitu Dan setelah dari Seluruhan itu Dia mengikuti Jalur sistem Pembakaran Dan nanti masuk Ke namanya Ruang bakar Gitu ya Jadi dia nanti Di ruang bakar Itu juga Dia membersihkan Seluruh Endapan-endapan Karbon Yang ada Di head ya Di dalam mesin ini Di dalam mesin ini kan Ada Selinder head Dan ada Piston Ada clap Dan ada busi Nah jadi Kalo kita Jarang membongkar Atau menyerpis Motornya Pasti Karbonnya itu Menumpuk Dan warnanya hitam Nah Jadi Solusinya Kita menggunakan Karbon cleaner ini Dan ini adalah Solusi yang paling tepat Buat temen-temen Yang males banget Datang ke bengkel Ataupun Gak ada kegiatan Apa sih Jadi kesibukan gitu Jadi sibuk kerja lah Susah mau ke bengkel lah Jadi Cukup pake ini sih Sebenernya cukup pake ini Dan kalo gue baca ini Menggunakan ini Setiap 30.000 km Jadi Mungkin Kalo motor lama sih Setiap penggantian Oli Mungkin ya Bisa pake ini ya Cuman sih Gue belum tau pasti juga Karena Yang gue baca-baca sih Kalo gak salah itu 3.000 km Harus pake ini Setiap pengen Supaya Hasil yang dihasilkan ini Lebih Sempurna Gitu Di motor Biar kerasa gitu Kalo kita cuman pake Sekali Dua kali Ya Otomatis Performa dari Carbon Cleaner ini Gak bakal sempurna Dan gak Bekerja secara Penyeluruh gitu ya Jadi Kayak gitu sih Fungsinya Dan Oh iya Untuk harganya ini Gue dapet harganya itu 32.500 ya Ini belinya di online Shopee ya Karena Gue males ngantri Kalo beli langsung Di dollar Gak mending gue beli Di online Karena bisa diantar Di rumah juga Dan dapet Promo-promo menariknya Gitu ya Dan Mungkin banyak temen-temen Bang Cara pakenya Gimana yuk Kita langsung aja Coba praktekin Pakai Yamaluk Carbon Cleaner ini Di motor Yamaha Mio Sporty Tahun berapa nih Gak ada yang tau Langsung aja yuk Kita praktekin Penggunaannya Carbon Cleaner Di Yamaha Mio Sporty nih Jangan di skip ya Nah jadi Ini adalah Yamaluk Carbon Cleaner Jadi Saat ini gue mau coba Langsung Menggunakan ini Di motor Yamaha Mio Mio ini Mio Sporty Dan untuk cara Pemakaiannya Gampang banget Tinggal kita buka Tutup ini Dan langsung kita tuangkan Dan ada Cara petunjuk Dari Yamaha nya juga Kalo kita mau pake ini Usahakan Tank ini Dalam keadaannya Sisa 1 liter Jadi Sisa 1 liter Baru kita tuangkan ini Dan baru kita isi Benzinnya Sampai full Kalo cara gue Disini Ini usahakan Tank ini full dulu Baru kita tuangkan ini Jadi lebih enak Dan langsung aja Kita buka Tutup benzinnya Nah ini Yamaluk Carbon Cleaner Kita buka Nah disini ada segel Nah segel ini Kita tusuk aja Pake jari Nah biar kebuka Kayak gini Lalu kita tuangkan Yamaluk Carbon Cleaner Ini ke dalam Tanky ban bakar Oke Sampai Penghabisan Kita kocok aja Nah Biar bener-bener Abis gitu Dalam Botol ini Nah ini udah kosong ya Udah abis ini Udah gak ada Kita tutup Nah Nah Set Oke Udah diberes Sepraktis itu Temen-temen Cuman tinggal Tuang ke dalam Bahan bakar Dan nanti Cara kerja Yamaluk Carbon Cleaner Ini nanti Seperti Dalam bensin Jadi nanti Di Dalam ruang pembakaran Dia nanti Dibakar sama Api gitu Nanti dia Secara otomatis Membersihkan Endapan karbon Di dalam mesin Tidak Menyatu Dengan ban bakar Pokoknya Pokoknya nanti Bakalan bersih Untuk karburator Dan injektornya Oke Untuk cara pemakaiannya Gitu aja sih Temen-temen Mudah dan bisa Dipraktekin Di rumah Temen-temen Langsung aja Kita ambil Kesimbolan Dari Yamaluk Carbon Cleaner Ini Nah Jadi itu Temen-temen Cara Penggunaan Dari Yamaluk Carbon Cleaner Ini Dan Mudah banget kan Temen-temen Bisa Temen-temen Lakuin Dipraktekin Di rumah Dan gak perlu lagi Repot-repot Dateng ke bengkel Ngantri-ngantri lagi Cukup pake ini Insya Allah Motor temen-temen Bersih Karbon pun Hilang Gitu ya Cuman sih Gue belum tentu Pasti sih ya Dengan cuman Pake cairan ini Bisa bersihin karbon Gitu Cuman ya Patut kita Acumin jempol Untuk Yamaluk Carbon Cleaner Ini Karena kenapa Ini memang Permudah kita aja sih Untuk Maintenance Memberi perawatan Kendaraan Jadi gak perlu Repot-repot lagi Bongkar-bongkar Tinggal pake ini aja Dan dia nanti Secara otomatis Membersihkan Seluruh Sistem Jalur sistem Pokoknya Yang ada di Kendaraan Gitu ya Oke mungkin Segitu aja Yang dapat gue share Pada video kali ini Kalau temen-temen suka Dengan video kali ini Jangan lupa kasih like Comment and share Dan tungguin aja Video selanjutnya Dari gue Dari gue